Intro Kewalian itu beda wali sama nabi apa? Seorang nabi syaratnya ma'zum, terpelihara dari dosa Disinilah Syekh Ibn Taymiyah melanggar ijma' ulama ahlus sunnah Yang mengatakan bahwa ahlus sunnah nih Sepakat bahwa nabi, semua para nabi dan rasul Terpelihara dari dosa besar Begitu juga yang kecil Tapi Syekh Ibn Taymiyah, semoga Allah mengampuninya Karena beliau di akhir hayatnya bagus Dan dikuburkan di kuburan para sufi, makbarah sufiah Gak percaya antum bergangkat ke damaskus Jadi disana ada komplek para sufi Hanya sufi yang boleh dikubur disitu Hanya wali-wali Allah yang boleh dikubur disitu Ibn Taymiyah akhir hayatnya beliau mengamalkan kitab risalah kusyairiyah Makanya beliau mengeluarkan kitab Al-Kalimut Tayyid Lalu kemudian opininya dua jilid dalam maju fatawa tentang tasawuf Sangat bagus sekali Sangat bagus sekali Tapi beliau mengatakan apa? Para nabi terpelihara dari dosa besar Tapi tidak dari dosa kecil Alasannya ketika Nabi Adam memakan Buah larangan disebut berdosa Padahal dosa disitu bukan dosa yang kita pahami Contoh begini Imam itu pantasnya pakai kopiah bukan? Iya Benar Kalau ada imam tidak pakai kopiah gimana? Tidak pantas Nah ini yang disebut dosa imam Bukan dosa besar itu Tidak juga dosa kecil Kepantesan Khotib pakai baju kaos kira-kira gimana Pak? Pantes tidak? Tidak pantas Tidak pantas Melakukan itu Tapi Nabi Adam kekasih Allah bukan? Maka Nabi Adam itu kekasih Allah Melakukan sesuatu Pelanggaran Adam Kira-kira Allah Murka atau gemes Kalau kekasih Gemes Pak Maka dikasih ujian Turunlah ke bumi Jadi itu bukan kemurkaan Ini perbedaan perspektif Akidah Islam Dengan akidah Di luar agama Islam Yang menganggap Kalau Nabi Adam dan Siti Hawa Itu dikutuk Dauzbilah medali Maka seorang wali Itu hanya mahfuz Bukan maksum Mahfuz dari kata Hafazah yahfazu Hifzun Hifz Hafaz Hafalan Hafalan itu hafiz Orang yang hafal hafiz Hafalan kita sebut hifz Orang Malaysia Melayu menyebut Menghafaz Indonesia menyebut Menghafal Z nya berubah menjadi L Zuhur jadi lohor Zuhur jadi luhur Biasa itu perubahan Perubahan Dialek Apa bahasa Allah Makan Allah Seorang wali itu Dijaga oleh Allah Tapi bukan Disucikan Apa ciri-ciri dijaga Kalau dia terjebak Maksiat Allah cepat Ambil dia Allah cepat Tegur dia Dikasih jalan Pulang Tapi kalau bukan Kekasih Allah Antum maksiat Nggak bisa keluar-keluar Dari maksiatnya Jadi para wali Bisa maksiat Nggak Bisa Tapi karena Dia kekasih Allah Kekasih kalau salah Antum punya anak Anak kalau salah Dipecat nggak Dari anak Bisa nggak Mau gimana juga Anak tetap anak Nggak ada namanya Pemencatan anak Ada Kira-kira begitu Apa kata Nabi Allah itu lebih sayang Kepada hambanya Daripada seorang ibu Kepada anaknya Kebayang Kalau anak salah Itu disembleh Atau dicubit Ditusuk pakai Pisau Atau cuma dikasih Rotan sayang Ini yang disebut Mahfuz Anak itu dijaga Oleh ibunya Begitu juga Allah menjaga Kekasih-kekasihnya Paham disitu ya Baik Maka beliau mengatakan Maka syarat wali Dia mahfuz Dia dipelihara Kalau terjebak Dikasih jalan kembali Maka ada orang bertanya Kepada Imam Junaid Apakah mungkin Seorang wali Berbuat lacur Berbuat zina Apa jawaban beliau Itu ketentuan Allah Jika Allah berkehendak Terjadilah Maksudnya Berkaca dari Nabi Allah Khidir A.S Balia Ibn Mulkan Apa yang terjadi Pada beliau Beliau membunuh Anak kecil Benar gak Ya Bunuh anak kecil Dosa atau bukan Tapi Pada hakikatnya Itu dosa gak Enggak Beliau merusak kapal Itu merusak Benar atau salah Secara hukum Salah Tapi secara hakikat Justru menyelamatkan Semua laki-laki Di kampung itu Kalau gak Semua perempuan Jadi janda Jadi belum merusak Sedikit Untuk kemaslahatan Yang besar Kira-kira Seperti itu Jadi wali-wali Itu terbagi Dua Ada yang Karakternya Karakter Nabi Musa Musawiyah Ini biasanya Bertugasnya adalah Untuk menerapkan Hukum-hukum Islam Makanya Kritis Kadang-kadang Keras Berperawakan Seorang Ahli fikir Penampilannya Jelas Seorang Kiyai Seorang Ulama Seorang Ustadz Itu Musawiyah Kritis Biasanya Nabi Musa Nabi Musa Kritis Lalu ada Karakter Wali yang Kedua Wali yang Kedua Wali yang Khidriyah Wali yang Karakternya Seperti Nabi Khidir Alayhi Salam Nabi Khidir Lain yang Dilakukan Lain yang Dimaksud Itu dia Makanya Kalau kita Melihat Ada Seseorang Melakukan Sesuatu Belajar Dari Kisah Nabi Musa Dan Nabi Khidir Kita Tidak Boleh langsung Judge Ini sekarang Orang Sudah Satu Masjid Sudah Judge Orang Jadi Nabi Musa Tidak Nabi Khidir Tidak 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 Namun Yang Sempurna Itu Walayah Al-Muhammadiyyah Kewalian Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Menggabungkan Yang Zahir Dan Batin Tapi Itu Prosesnya Itulah Yang Digabungkan Nanti Oleh Imam Akhir Zaman Itu Yang Kita Sebut Imam Al-Mahdi Imam Al-Mahdi Taib Suatu Kali Jadi Wali-wali Di awal-awal Dulu Sampai Sekarang Yang Wali-wali Musawiyah Ini Dia Mainnya Diadab Imam Abu Ali Ad-Dakak Mengatakan Abu Yazid Al-Bustani Yang Semasa Dengan Imam Muslim Beliau Mendengar Ada Seorang Wali Di Suatu Sudut Kota Karena Amal Imam Abu Yazid Itu Salat Di Beberapa Tempat Mungkin Seribuan Masjid Sekedar Sholat Tahiyatul Masjid Di Masjid Itu Atau Ikut Sholat Jamaah Jika Waktu Maksud Sholat Datang Itu Amalannya Abu Yazid Jadi Abu Yazid Ini Shafar Terus Masjid Mana Masjid Mana Masjid Mana Kita Nggak Tau Dulu Nyampe Kita 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 Nggak Ngerti Karena Beliau Diberi Karam Maha Allah Bisa Satu Kali Sampailah Di Satu Masjid Ada Seseorang Imam Yang Disebut Seorang Kiai Dia Ini Wali Allah Imam Abu Yazid Dapat Tugas Menentukan Wali Wali Itu Salah Satunya Adabnya Bagus Adabnya Tinggi Dulu Masjid Bukan Begini Masjid Jangan Ngeluh Yang Nggak Pake Sejadah Ini Udah Enak Dulu Orang Sholat Di Masjid Pake Pasir Masuk Ke Masjid Beliau Si Imam Ini Apa Yang Dilakukan Tanakh Hamafil Masjid Dia Meludah Di Dalam Masjid Tidak Disebutkan Dia Meludah Ke Pasir Atau Meludah Ke Jendela Atau Meludah Ke Depan Tapi Dia Meludah Di Rumah Allah Apalagi Kalau Kentut Di Masjid Pak Mohon Maaf Wali Allah Nggak Mau Kentut Di Masjid Kecuali Dia Khidriah Sebab Musawiyah Ini Pengikut Nabi Musa Karena Pakai syariat Abu Yazid Al-Bustami Kedas Allah Ketika Melihat Begitu Langsung Raja Langsung Pulang Nggak Jadinya Pak Beliau Nggak Jadi Apa Kita Sebut Kita Kalau Datang Ke Kiyai Nyebutnya Apa Soan Nggak Jadi Soan Apa Kata Beliau Malla Yukman Ala Adabin Jika ada Orang Tidak Amanah Terhadap Adab Adab Syariat Bagaimana Dia bisa Amanah Terhadap Tugas Tugas Langit Tidak 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 Mungkin Gitu Ya Maka Kalau ada Orang-orang Yang Melanggar Syariat Itu Dan Mengingkarinya Ini Syaratnya Jadi Kalau yang Bukan Wali Pak Ini Wali Kata Orang Tapi Kita Jarang Melihat Dia Melakukan Ibadah Misalnya Belum Tentu Dia Tidak Ibadah Kita Harus Dengar Dari Dia Bahwa Dia Mengingkari Ibadah Itu Mengingkari Syariat Itu Kalau Dia Mengingkari Syariat Itu Batal Kewalian Jadi Kalau Antum Ketemu Seorang Wali Sudah Masuk Ketua Asyarku Belum Sholat Sholat Karena Wali Ini Kadang-kadang Allah Kasih Kelebihan Bisa Mecah Badan Siapa Itu Nabi Ya'kub Nabi Ya'kub Kekasih Allah Bukan Beliau Nabi Nabi Itu Pasti Wali Nabi Yusuf Sedang Digoda Oleh Seorang Perempuan Yaitu Zulaikha Sedang Digoda Itu Tiba-tiba Nabi Ya'kub Ada Di Depannya Memukul Dia Dengan Tongkatnya Nabi Ya'kub Di mana Di Yerusalem Nabi Yusuf Di mana Di Mesir Kok Bisa Pindah Tempat Padahal Nabi Ya'kub Tidak Pindah Tempat Itu Yang Disebut Mecah Rohaninya Mecah Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bisa Saja Dilihat Dalam Semalam Orang Mimpi Dalam Rupa Yang Berbeda Beda Siapa Yang Mengatakan Ini Imam Ghazali Diulangi Ini Imam Ghazali Diulangi Oleh Ahli Hadis Imam Ibn Al-Arabi Al-Ma'afiri Imam Al-Hadis Dari Maroko Bukan Ibn Arabi Yang Andalusia Dari